Hai hari ini saya akan melihat penyemprotan disinfestan dalam rangka pencegahan virus COVID-19 salam Indonesia kawan-kawan di seluruh Indonesia hari ini saya berada di tempat di depan Balai Desa Dadi Harja saya disini akan menyimak wabah yang sudah booming adalah virus Corona di sebelah kiri saya ini adalah Pak Ekbang dan di sebelah kanan saya ini Pak Tadus akan mendampingi berkeliling untuk menghancurkan virus Corona jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya ini adalah pasukan-pasukan yang siap alias relawan dari desa tadi Harja ini bersama tim di depan Balai Desa Dadi Harja yuk kita wawancara satu orang saja nih ini senior saya Terima kasih ini tujuannya untuk pencegahan kami dari pemerintahan untuk memberikan contoh kepada masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan COVID-19 hal ini dalam bentuk swadaya dari kami dalam arti pencegahan sedini mungkin mengingat kawasan kami berdekatan dengan Kabupaten Kuningan yang sudah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kuningan berada dalam zona merah ya waktu sudah mulai siang ini sudah tampak Ripping sudah dimulai bapak kali Ibu anu kesimpulasi hormat Langkung Kipayun simpulasi penuhun kasa Dayana anu paranto siap-siaga serempak sakumah rencana badai ngalahkan aku kegiatan di Nantung Kipir sakumah arahan di tingkat Kabupaten mengalah orang lima bentuk upaya orang lahir ya kalayan tetep pancek munajat kalau mudah-mudahan kurang sadaya utamina di desa oge masyarakat biasa kabungan kalau yang sehat sehat ke ayah hal-hal anu kinten kinten mata janteng izik bencana kamu kurang sadaya ya tampak tim siaga antivirus Corona siap untuk melaksanakan tugasnya di zona masing-masing dengan dibekali persatu orang ini satu pompa ya semoga kegiatan ini berhasil dan bisa mengantisipasi virus COVID-19 kita lanjutkan kawan-kawan ya ini adalah penyemprotan di Musola Suhada RT 1314 di Sun Karang Tanjung jadi ini penyemprotannya sesuai dengan urutan dan penyemprotan ini yang terdekat adalah Musola Suhada ya tim relawan sudah mulai berjalan lagi menuju ke Musola berikutnya yuk kita lanjutkan perjalanan kita menyemprot disinfektan dalam rangka pencegahan virus COVID-19 penyemprotan selanjutnya adalah Musola Al-Ishakya RT 16RW 06 tanpa kerelawan tim pencegahan virus COVID-19 sedang melaksanakan penyemprotan disinfektan tidak memerlukan waktu lama dalam penyemprotan satu langgar atau Musola ya kurang lebih hanya 5-10 menit yuk kita masuk ini adalah bagian luar Musola Al-Ishakya dan ini adalah bagian dalam Musola Al-Ishakya dosun Karang Tanjung tanpa kerelawan yang lain juga lagi sibuk ya dan penyemprotan ini bertujuan untuk menesterilkan virus-virus atau bakteri yang berada di bangunan-bangunan umum termasuk di dalamnya adalah Musola Langgar, Masjid, Balai Desa, Pos Kamling dan yang lainnya penyemprotan berjalan kurang lebih 8 menit ternyata ada insiden kecil ini kata Pak Kaslay ini bautnya atau umurnya ada yang lepas sehingga pekerjaan ini tertunda juga kurang lebih beberapa menit dan untung tim servisnya sudah siap siaga bersama Kak Wujud ini familiarnya di tahun 80-an ya kita lanjutkan kawan-kawanku sekarang adalah penyemprotan di Musola Baitu Sipa 2 ini lokasinya berada di RT 18 di Sun Karang Tanjung tempat tim relawan menyemprot disinfektan desa ada di Harja sudah datang dan siap untuk menesterilkan bangunan-bangunan umum dan yang menjadi prioritas utama disini adalah musola langgar masjid yang merupakan tempat peribadatan dan ini kita lihat sedang diisi dulu airnya ini karena memang bahannya cukup banyak di pasaran kita lihat tuh disinfektan nya yang sudah jadi dimasukkan ke pompa dan dicampur dengan air bersih bagi masyarakat yang ingin membuat disinfektan sendiri silahkan saja cukup dengan bahannya dari baiklin atau pemutih kain ditambah dengan wipol dan ditambah lagi dengan pengharum ruangan ya jadi silahkan ini sangat sederhana sekali ya penyemprotan dari sisi-sisi ya dari dalam luar ruangan kaca-kaca pusen tembok dan lainnya di semprot ya secara apik untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dimana kita tahu bahwa bangunan-bangunan umum ini sangat rentan dengan penyebaran virus covid akibat banyaknya golongan masyarakat yang singgah atau ikut berjamaah sehingga sangat menjadi prioritas penyemprotan disinfektan di bangunan-bangunan umum dulu atau di musola masjid dan yang lainnya ya seperti inilah tim relawan desa dede harja dari pencegahan covid-19 sedang mengadakan sterilisasi tampak juga tokoh masyarakat ikut dalam rombongan ini guna memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat inilah penyemprotan disinfektan penyemprotan covid-19 yang lagi menjadi momok sedunia dan tampak nih pak ekban senior saya ini banyak macet karena katanya kompanya nih ya seperti itulah tim relawan dari desa dede harja ini terima kasih joven ibu ya demikianlah kawan-kawan informasi yang hari ini saya sampaikan penyemprotan disinfekstan di musola B2 Sipadwa dan tampak relawannya ini sudah meninggalkan musola karena memang akan ke tempat yang lain terima kasih telah menyaksikan video saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb